Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama Doa dan harapan kami, kasih sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Senantiasa memenuhi dan menyertai kehidupan kita semuanya Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih Buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami Untuk kami jalani sepanjang hari ini Berkati dan urapi firmanmu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin Bapak Ibu Saudara Saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mas Mur Pasal 144 Ad 1-2 Mas Mur Pasal 144 Ad 1-2 Dari Daud terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Kota bentengku dan penyelamatku Perisaiku dan tempat aku berlindung yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini Kita akan berbicara tentang Tuhan tempat perlindunganku Tuhan tempat perlindunganku Tempat perlindungan adalah suatu tempat yang kita percaya Sebagai tempat yang aman untuk kita bersembunyi Tempat perlindungan tersebut kita percaya dapat menolong dan menyelamatkan kita Dari segala masalah yang akan mengancam, yang akan merugikan, dan yang akan membahayakan kehidupan kita Siapakah yang kita jadikan sebagai tempat kita untuk berlindung ketika kita diperhadapkan Dengan berbagai masalah yang mengancam, yang merugikan, dan yang membahayakan kehidupan kita Bagi Daud, tempat perlindungan yang aman adalah Tuhan Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk berlindung dari berbagai masalah yang dihadapinya Karena kepercayaan akan perlindungan Tuhan Daud tidak takut dan gentar ketika diperhadapkan dengan berbagai masalah yang sedang mengancam Yang sedang merugikan dan membahayakan kehidupannya Daud sangat percaya bahwa perlindungan Tuhan berkuasa menolong dan menyelamatkan dari segala masalah yang dihadapinya Daud tidak lari ketika sedang menghadapi berbagai masalah Tapi dia percaya dengan perlindungan Tuhan, Tuhan akan menolong dan menyelamatkannya Semakin banyak masalah yang bisa diselesaikan Dan semakin besar musuh yang bisa dikalahkannya Semakin cakep dan berpengalaman juga Daud menghadapi persoalannya Daud bisa menang melawan singa dan beruang Daud tidak menjadi cengeng, pengecut, dan mudah menyerah Ketika diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya Bahkan orang terdekatnya dan orang tuanya sendiri tidak membuat Daud menjadi lemah Sebaliknya ia keluar dan bangkit dengan menaruh kepercayaannya kepada perlindungan Tuhan Melalui Masmur 144 ayat 1-2 yang kita baca dan dengarkan tadi Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gunung batuku Tuhan adalah kubu pertahananku Tuhan adalah kota bentengku Tuhan adalah perisaiku Semua perkataan tersebut mengacu kepada perlindungan Tuhan Melalui kehidupannya Daud telah mengalami sendiri Bagaimana dampak dari perlindungan Tuhan dalam hidupnya Dengan perlindungan Tuhan Tuhan telah menolong dan menyelamatkan Daud dari berbagai masalah yang dihadapinya Dengan perlindungan Tuhan Tuhan mengajar Daud dan melatih Daud Bagaimana Daud untuk memenangkan berbagai pertempuran dan peperangan yang dihadapinya Sehingga dikatakan bangsa-bangsa tunduk ke bawah kuasanya Daud Jadi keberhasilan dan keberuntungan Daud adalah karena perlindungan Tuhan Bukan karena kekuatan manusia atau kekuatan lainnya Daud berhasil dan beruntung karena pertolongan dan keselamatan dari Tuhan yang melindunginya Jadi Bapak Ibu Saudara Saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini Marilah kita belajar dari kehidupan Daud Yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya Daud tidak takut dan gentar menghadapi berbagai masalah dalam hidupannya Berbagai masalah yang dihadapinya tidak membuatnya menjadi cengeng, pengecut dan mudah menyerah Sebaliknya bagi Daud melalui berbagai masalah yang dihadapinya Justru membuat dirinya semakin cakap dan semakin berpengalaman dalam menghadapi berbagai masalahnya Karena itulah Daud mengatakan terpujilah Tuhan selama kehidupannya Sama seperti Daud dengan perlindungan Tuhan Kita percaya juga bahwa Tuhan akan menuntun dan mengajar kita bagaimana cara untuk memenangkan berbagai pertempuran dan peperangan yang kita hadapi dalam hidup kita Mari di sepanjang hari ini kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Supaya melindungi keluarga, melindungi usaha pekerjaan, melindungi sekolah perkuliahan dan yang lainnya dalam kehidupan kita Percayalah dengan perlindungan Tuhan kita akan mengalami pertolongan dan keselamatan di sepanjang hari ini Mari kita satukan hati kita untuk berdoa Tuhan Yesus yang baik, hati kami bersyukur, berterima kasih buat firmanmu Tuhan yang mengajar kami pada saat ini Untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kami di dalam setiap masalah pergumulan, persoalan yang kami hadapi Pertolongan Tuhan melalui perlindunganmu sanggup menyelamatkan kami Tuhan Yang mengajar kami Tuhan supaya kami cakap dalam menghadapi berbagai pergumulan, persoalan yang ada Tuhan kami juga berdoa saat ini memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri jajaran yang dipercaya untuk memimpin bangsa ini Biarlah mereka Tuhan Yesus dengan rendah hati melakukan yang terbaik Dan penuh tanggung jawab memberikan yang terbaik buat rakyat yang mereka pimpin Tuhan berkati bangsa negara ini dan kepimpinannya Mengelola Tuhan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan yang ada di tengah pandemi yang ada Kami percaya biarlah tercipta keamanan Tuhan Yesus Ekonomi masih tetap baik Tuhan Yesus berjalan dengan lancar Kami berdoa saat ini pergumulan, persoalan ada Tuhan lepaskan kami, tolong kami Tuhan Yesus keluar dari masalah yang ada Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan di tengah bangsa ini Kami berdoa saat ini Tuhan secara khusus buat umat Tuhan Anak-anak Tuhan pakai Tuhan Yesus menjadi berkat bagi bangsa ini Kami berdoa buat jemaatmu, umatmu yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Pendetali Amin Berkati sepanjang hari ini dalam keluarga, usaha pekerjaan, sekolah perkuliahan Aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus Kedalam tanganmu lah kami berdoa memohon perlindungan Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Selamat beraktivitas Tuhan Yesus menyertai kita semuanya Terima kasih Tuhan Yesus cerebral Terima kasih.